Badan Restorasi Gambut dan Manggiru Indonesia menetapkan posisi Kalimantan Utara sebagai salah satu daerah prioritas di Indonesia yang berhak mendapatkan percepatan rehabilitasi Manggiru. Hal ini dikatakan langsung oleh Kepala BRGM Indonesia Hartono, usai melakukan kunjungan di Pantai Amal dan Kawasan Konservasi Manggiru dan Bekantan di Kota Tarakan. Dijelaskan Hartono, selain Kalimantan Utara, khusus daerah Kalimantan yang berhak mendapatkan percepatan rehabilitasi ialah wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Ia menjelaskan, jika harus berhati-hati sebab Kalimantan Utara merupakan zona Manggiru kritis yang perlu direhabilitasi. Karena usai melakukan kunjungan beberapa lahan Manggiru di Kaltara, ternyata sebagian telah dibentuk menjadi kawasan pertambakan. Berdasarkan hasil kunjungan, tercatat penyebab kerusakan Manggiru ialah penabangan pohon yang digunakan untuk bahan bangunan. Proses rehabilitasi Manggiru bergantung dari peruntukan lokasi dan tata ruang. Jika lokasi tersebut telah didedikasi untuk area penggunaan lain atau APL seperti budidaya, maka rehabilitasi yang akan dilakukan pihaknya akan dikompromikan dengan masyarakat. Sementara untuk kawasan konservasi akan direhabilitasi dan dikembalikan agar mirip dengan kondisi awal. Dijelaskan Hartono, tidak ada remusan baku untuk lahan Manggiru. Hanya saja dikatakan dengan karakteristik daerah, misalnya suatu lokasi tidak dimanfaatkan dan memiliki ancaman abrasi yang tinggi, maka menjadi prioritas untuk dilakukan rehabilitasi Manggiru sebagai bentuk perlindungan. Namun untuk lokasi tertentu yang relatif aman dan cocok untuk budidaya, maka dapat digunakan untuk berbudidaya. Khusus kota Tarakan, dikatakan Hartono memiliki fungsi hutan yang cukup baik sebab telah memiliki 30% dari wilayah. Kita mesti hati-hati karena yang kita kategorikan sebagai mangrove kritis yang perlu direhab itu ternyata memang di lapangan ada yang sudah berbentuk tambah. Dan kita tahu puluh-puluh di dewa Kayaan itu muslim memang dikongsikan sebagai tambah. Dengan demikian, upaya rehabilitasi yang harus dilakukan ini mesti melibatkan masyarakat yang selama ini menghadap tambah itu. Lebih lanjut dijelaskan Hartono, dalam hal ini BRGM bertugas untuk membantu dua kementerian, yakni kementerian KLHK dan KKP yang memang bersentuhan langsung dengan keberadaan mangrove. Khusus KKP yang diperkaitan dengan pemanfaatan mangrove untuk kesejahteraan masyarakat pesisir, sementara kehutanan bergantung pada fungsi. Jika mangrove masuk dalam kawasan hutan produksi, maka pihaknya dapat memfasilitasi masyarakat untuk memanfaatkan mangrove secara berkelanjutan, namun tetap melakukan penanaman kembali pohon mangrove. Di Indonesia, kata Hartono, terdapat sembilan provinsi yang wajib melakukan rehabilitasi mangrove, yakni Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Papua. Yadidah Pak Kondo melaporkan.